Oke halo teman-teman, kembali bersama saya Intro.de seperti biasa pada pikirnya di game Growtopia cuy dan di video kali ini saya akan membahas mengenai event yang sebentar lagi ada yaitu Lunar New Year atau Cairis New Year ya dimana di event kali ini sebenarnya nggak terlalu gimana ya tapi tak kenapa saya pengen bahas aja karena ya ini posisinya mepet banget sama yang namanya Valentine cuy dan itu cuma selisih nggak nyampe sehari bahkan ya di tahun-tahun biasanya itu habisnya Disney New Year langsung Valentine mungkin ada beberapa tahun yang nggak kayak gitu tapi ada beberapa tahun juga yang seperti itu cuy yaitu Lunar New Year langsung disambung dengan Valentine dan langsung aja kita lihat ya kenapa saya harus bikin video ini gitu ya jadi saya maksudnya itu biar kalian nggak terlalu ke-distag sama event ini cuy yaitu kalau misalnya kalian memang mainnya di Palen terus tiba-tiba nanti ada sesuatu yang memang bagus di event ini kalian harus bisa mengkritisi itu dan jangan sampai kepancing untuk terjun ke sana cuy ya meskipun memang ada sebagian yang bener-bener worth it tapi ada beberapa juga yang bisa mengganggu untuk prepare kalian ke Valentine nanti nah untuk sebelum event ini kita biasanya udah nyiapin blok-blok untuk di break cuy yaitu nanti kalian kalau misalnya memang itu farmable ya kalian bisa cari jemus dari situ sekalian buat ikut event ini ya kalian buat nanti main di Valentine juga jadi sekali gerak langsung 2 event dimainin cuy dan lalu kalau misalnya kalian memang pengen nge-splice atau profitan di event ini ya maksudnya kalian bisa siapin bahan-bahannya aja cuy untuk nge-splice fortune cookie dan lucky token event yang ada di event ini dari tahun sebelumnya mungkin kayak contohnya saya disini ada tapi kenapa nggak saya break itu akan saya coba jelaskan nanti cuy lalu selanjutnya kita akan melihat juga untuk siklus tahunan ya jadi disini kita mau belajar ada 1 atau 2 siklus tahunan yang bisa kalian terapkan nah yang pertama itu buat kalian yang belum pernah ikut event ini sama sekali kalian bisa untuk event yang di tahun ini kalian tinggal nge-break aja cuy nge-break blok yang udah kalian siapin gitu kan dari awal sampai break terus gitu kan selama event itu selain kalian dapet jump kalian bisa dapet blok-blok tambahan atau bonus drop yang bisa kalian kumpulkan seperti yang tadi saya lakukan cuy yang belum saya jadiin seed gitu kan nah itu nggak apa-apa dibiarkan seperti itu aja nah lalu kalian itu bisa simpen aja atau kalian berikan nanti nggak apa-apa di luar event untuk blok-blok yang sudah kalian dapetin di Lunar New Year-nya sehingga nanti di tahun depan ya kalian bisa untuk jualan ya baru mulai jualannya di tahun depan jadi kayak kalian sisain aja selahun nggak apa-apa disimpen dua bloknya tapi jualannya di tahun depan lalu itu buat yang belum pernah tapi kalau misalnya kalian udah pernah ya kalau kalian ada di siklus ini kalian harusnya sudah punya blok yang dari tahun lalu yang bahan-bahan di Lunar New Year-nya sehingga kalian tinggal break aja sebelum event lalu nanti pas event kalian bisa jual untuk yang sudah bisa kalian sepas itu contoh seperti fortune cookie lucky fortune cookie atau lucky tokennya kalian bisa jual di eventnya tapi nggak juga karena kalian juga bisa untuk jual bahannya kalian bisa jual bahannya aja berpasit gitu kan biar nanti orang yang lain surprise ini kenapa kita bisa seperti ini karena satu perhatian kita itu ke oriental spray dimana itu ada harganya ya itu pakai gems dan kalau misalnya kalian mau cepatkan nanti nggak pakai gems tapi masalahnya gems itu akan lebih bagus kalau kalian spend ke Valentine dimana itu akan sangat mengganggu prepare kita jadi entah kalian beli pakai WL itu takutnya nggak bisa balik modal karena harga lucky fortune cookie yang cepat turun mendingan kalian nggak usah bikin atau kalian tinggal jual bahannya aja langsung gitu nah salah satu kelebihan dan kekurangan dari siklus seperti ini adalah untuk kelebihannya dia lebih efisien dan teratur karena memang kita untuk setiap tahunnya ada kegiatan yang memang rutin dimana di awal event kita bisa jualan lalu nanti di pertengahan sampai akhirnya kita babat semua blok-bloknya atau kita break semua gitu sampai habis lalu kita bisa dapetin bahan untuk dilanjutin di tahun depan dan seterusnya seperti itu cuy tapi kalau misalnya memang nggak kayak gitu juga nggak masalah karena setiap orang punya caranya masing-masing dan itu adalah salah satu kelebihannya nah untuk kekurangannya ya jelas karena profitnya tertunda kalau misalnya kita melakukan siklus yang dari satu tahun ke tahun itu ya kan kalian mesti ngebreak di tahun ini lalu kalian baru jual untuk hasil dari Lunar New Yorknya itu di tahun depan atau kalian bisa cairinnya di tahun depan dan itu belum tentu harganya juga lebih bagus lagi di tahun depan gitu kan dan itu yang membuat kita perlu mempertimbangkan skema ini tapi pertimbangannya itu lebih ke bagaimana cara kita maininnya ya untuk siklusnya jadi kayak kalau misalnya kita nggak ngerti maininnya atau kita sampai salah gitu kan misalnya di pertengahan yang harusnya kita jual itu masih ada yang belum kejual itu akan jadi masalah tersendiri atau seandainya kita punya block yang begitu banyak makin banyaknya kita mesti ngebreak full dari satu minggu itu selama Lunar New York itu juga jadi masalah tersendiri jadi itu bisa disesuaikan lagi karena memang kita nggak terlalu baku disini ya kita tinggal sesuaikan aja kapan kita harus jual kapan kita harus ngebreak gitu kan di dalam event Lunar New Yorknya dan itu cuma salah satu contoh gimana ya saya juga dulu beberapa tahun atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya coba terapin dengan seperti itu tapi masalah yang terjadi ya sama cuy karena oriental seperti terlalu mahal jadi saya maksa waktu itu meskipun harga mahal saya lakuin malah profitnya nggak terlalu berasa maka buang-buang waktu jatuhnya jadi mendingan kayaknya harus lebih hati-hati lagi lah ya dalam melakuin yang di Lunar New York ini gitu kan apalagi kalau misalnya berkaitan sama hasil pengeberikan block ada Chinese Ors ada di sini lah ya Coindor Chinese Ors sama paper di feeding wall ini kan harganya memang sangat waktu aktif gitu kalau misalnya waktu-waktu bisa turun ya memang turun banget makanya jualnya juga harus hati-hati dan menyesuaikan dengan waktu kita ngebreak jadi memang ada 2 kegiatan yang harus dilakukan kalau misalnya kita profitnya berkaitan dengan ini tapi ada juga nanti akan saya coba bahas untuk fitur-fitur yang ada di dalam event ini cuy selain kita harus ngebreak lalu kita ngasilin ini lalu kita jual-jualin entah gimana itu metodenya tapi yang pasti ada fitur-fitur dalam event ini tentunya ya yang pertama adalah kita akan melihat untuk fortune cookie nah itu paling gampang sedikitnya dia pakai paper feeding wall sama Chinese Ors gitu kan di splice tanpa oriental spray lalu ini fungsinya juga ya karena memang dia murah dia cuma buat nyari barang-barang dekorasi aja nggak sampai yang draconik gitu-gitu nggak meskipun dulu iya bisa ya pakai fortune cookie tapi semenjak ada yang lakiin fortune cookie kita udah nggak bisa nyari draconik lagi dari fortune cookie gitu kan nah untuk lakiin fortune cookie sendiri dia bedanya adalah dia pakai oriental spray meskipun seat yang di splice itu sama yaitu paper feeding wall dan Chinese Arch kalau misalnya kalian nggak tahu ya sebentar saya coba ambil sampel aja deh biar kalian lebih ngerti gitu kan yang ini paper feeding wall dan ini Chinese Arch gitu kan lalu kalau yang tadi ya yang laki itu itu fungsinya buat nyari draconik ya entah draconik apa yang baru di tahun itu atau di draconik sebelumnya harusnya ditambahin sama mereka untuk stocknya lalu kalian bisa cari mystic battle lines dan lain-lain sebagainya lah item-item yang mahal yang klasik ya yang dari lucky fortune cookie ini memang dia nggak terlalu baru desain-desain lama desain-desain yang nggak terlalu wah terlalu mewah terlalu odong-odong gitu ya nggak seperti itu itu belum zamannya cuy karena ini masih terlalu klasik untuk gacha yang seperti ini masih terlalu common lah terlalu umum lalu kita bisa lihat juga adalah kitokan ini sistemnya adalah undian ya meskipun kita ada banyak dalam setempat itu datuknya tetap acak tokennya juga itu tersebar dan itu benar-benar Apple sama mereka dan ini menurut saya agak pseudo sih atau agak kurang jelas ya untuk sistem ngacaknya seperti apa undinya kayak apa gitu jadi kayak nggak seperti konsumen beli yang laki-laki foto di gugi atau foto di gugi yang biasa gitu tinggal pakai lalu dapat ini lebih nggak kelihatan lah bagaimana sih mereka ngacaknya gitu kan jadi kita nggak tahu kapan kita dapat hadiah kapan enggak ya meskipun secara teori mereka bilang kalau misalnya nge-place banyak itu akan mempertinggi kemungkinannya tapi kan kita nggak tahu seberapa jauh kemungkinan kita bisa dapat untuk suatu item di raffle gitu kan itu salah satu kekurangan dan menurut saya ini jangan terlalu diseriusin lah untuk waki token yang ini lalu lunar chest ini baru di tahun kemarin ini juga gaca harganya 25 ribu jams di store gitu kan selama lunar new year dan ini mencari item-item baru nah yang seperti saya bilang kalau misalnya laki-laki penutupi itu lebih klasik kalau yang ini lebih ke yang baru-baru ini yang desainnya benar-benar wah gitu ya pernah perlik dimana-mana partikel dimana-mana animasinya bagus maka nanti ada item baru mungkin ini kalian main di lunar chest dan ini kita benar-benar lihat lah untuk lunar chest ini memang dia baru dan dia ngeluarin item yang desainnya bagus-bagus tapi ada beberapa yang memang harganya tinggi ada rendah ada yang kalian bisa lihat sendiri lah untuk harganya entah worth it atau enggak kalian bisa lihat sendiri nanti di event ya kalau misalnya kalian tanya dihasilkan kalau misalnya kalian mau stay safe aja mendingan jaga modal buat valentine jangan gitu kan itu balik lagi ke pilihan kalian gitu kan lalu yang kelima adalah realm of nyan itu minigame baru juga dia kayak gaca berparkur gitu ya kalian mesti main parkur baru kalian bisa gaca tapi masalahnya barang yang digacahin itu dengan modal yang murah wajar tapi hasilnya juga tentu saja murah tapi meskipun bisa diprofitin ini butuh waktu yang lama wasting time jauh-jauh ya ya kayak gitulah jadi ya kalau misalnya memang bisa dihindari kenapa enggak gitu kan itu tergantung lagi ke pilihan kalian juga tapi tarang saya sih untuk yang satu ini enggak dulu ya karena memang ini wasting time dan mending nge-break coy masih lebih profit daripada ini ya nah itu sih untuk fitur-fitur ya dan untuk yang paling bagus trade off-nya maksudnya trade off itu yang mana sih dengan harga segini hasilnya paling ya lebih mantep gitu ya karena dengan harga segitu dengan kemungkinan yang segitu juga tapi hasilnya bisa menguaskan gitu yaitu ada dua sih yang saya lihat disini yaitu yang lucky fortune rookie tadi karena dia bisa dapet draconic-draconic sama bisa dapetin mystic battle lance dan item-item yang memang tinggi meskipun klasik gitu kan ya meskipun mereka juga tinggi-tinggi sih harganya ya kayak draconic wing kalian tau kan harganya berapa itu 3 BGL-an kalian tau draconic soul aura itu harganya berapa itu tinggi juga udah BGL-an cuy lalu yang kedua adalah lunar chest dimana ini memang baru tapi item-item yang keren-keren ya harganya juga ada ada yang mahal juga dan itu bisa kalian lihat atau bisa kalian cicipin kalau misalnya memang mau gitu kan yaitu dua itu sih yaitu lucky fortune rookie dan lunar chest yang trade off-nya paling bagus untuk kalau misalnya kalian pengen gacahin atau kalian mining modal kalian kesana ini menutup yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan di event ini ya cuy yaitu yang pertama adalah kita akan melihat kalau draconic item itu nggak semuanya penting ya ada beberapa yang penting ada beberapa yang kita belum tahu fungsinya betapa kayak quest apa atau keperluan apa sehingga draconic itu memang ada atau buat item apa yang lain yang lebih keren mungkin kita nggak tahu mungkin belum ada gitu ya nah hanya beberapa yang punya fungsi tertentu dan itu wajar kayak draconic wing dia buat saja dari dragon knight wing gitu kan terus tadi kayak saya udah dapet juga untuk draconic soul aura itu buat ya demonic soul aura oke dsa-dsa siap untuk Halloween ya cuy dan mungkin ada beberapa draconic lain yang ada fungsinya juga atau mungkin saya nggak terlalu perhatiin kalian bisa cari sendiri di fandom gitu ya dan intinya itu nggak semuanya penting jadi masih ada beberapa yang memang bagus untuk dipunyai dan ada juga yang memang dia kayak kalau misalnya kalian mau aja baru kalian bisa beli itemnya kalau misalnya kalian suka dan sebagainya lalu yang kedua adalah waspada item-item yang memungkinkan untuk marah bonus mission karena ternyata di lunar new year ini ada beberapa item yang memang untuk waspada mission seperti mystic battle lens kalian bisa cari item-item yang bisa diantar buat tahun ini ada beberapa item baru yang kemungkinan buat mengarah ke sana itu bisa kalian waspadai juga cuy lalu kalian juga bisa untuk reset item-item yang bisa didapetin dari sur, wolf, start, dan lain-lain kalau misalnya emang berlaku di lunar new year gitu kan kalian bisa coba cari-cari aja di fandom gitu kalian coba scroll-scroll aja dari tahun ke tahun ada masih item yang dari beberapa bidang itu yang bisa didapetin di eventnya kalau misalnya ada ya kalian bisa coba cek harganya dan kalau misalnya harganya bagus kalian bisa mengarah ke sana atau mainnya ke sana cuy lalu kalian juga harus untuk hati-hati dalam spend WA atau jemis karena kalian tahu sebentar lagi valentine dan event ini sepertinya memang sengaja untuk menjebak kita supaya kita boros dan kita tidak bisa profit dengan maksimal di valentine cuy jadi ya hati-hati untuk spend di event ini ya cuy semuanya gak cuma buat gaca gak cuma buat waktu bahkan atau apapun itu pokoknya harus hati-hati gitu ya dan sekali lagi saya mengingatkan untuk tidak tergenjutsu dengan event ini karena valentine akan lebih besar peluangnya karena memang dia sangat menghasilkan yaitu GHC cuy bayangin semua legend ya hampir semua legend itu ada di sleeping quest yang dari golden item yang menggunakan GHC untuk bahannya jadi hati-hati aja ya kalau misalnya nanti di event ini kalian gak maksimal ya wajar karena memang maksimal ya bakal di valentine dan hati-hati jangan sampai terlalu maksimal di event ini juga gitu kan seandainya memang bagus kalau misalnya kalian memanfaatin event ini karena tentu saja kita harus melihat prioritasnya dan mana yang sekiranya lebih mendukar kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang memang kita pengen ke sana untuk ideal kita atau tujuan kita bermain GT cuy ya dan tentu saja kalau tidak melalui profit itu akan sangat sulit dan tentu saja kita butuh itu dan kita akan coba lihat nanti bagaimana keadaannya bahkan sebelum valentine ini untuk di event lunar new year ini keadaannya seperti apa nanti entah kalian pengen seyus di event ini atau kalian cuma pengen iseng-iseng aja itu sasa aja dan bagus-bagus aja kalau misalnya kalian punya cara main yang seperti itu atau misalnya kalian punya suatu planning di depan nanti kita nggak ada yang tahu dan semua itu tentu saja layak untuk dipertimbangkan dan diambil mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak itu saja untuk video kali ini like kalau suka video ini dislike kalau nggak suka komen apa yang menjadi kritik dan apapun intro dan signing up thanks for watching selamat menikmati